Oke, di studio telah hadir dari ujung sebelah kanan Mas Sudirman Said, Ketua Pelaksana Timnas Amin. Malam Mas Dirman. Kemudian ada Mas Habibu Rohman, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran. Assalamualaikum. Kemudian di sebelah kanan saya ada Bang Todung Mulya Lubis, Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional Ganjan Mahmud. Malam. Di sebelah kiri saya ada Mbak Titi Anggraini, Anggota Dewan Pemina Perludem. Malam Mbak Titi. Dan di ujung sebelah kiri ada Mas Lukman Hakim Sawipudin, tokoh masyarakat. Selamat malam. Malam. Sebelum saya mulai diskusi kita coba dengar terlebih dahulu apa yang dikatakan Capres soal pemilu 2020 dan potensi kecurangan. Kalau ada pemain yang bersifat curang, tolong diteriaki supaya tidak curang. Kalau ada wasit merangkap pemain, kita foto dan kita sebarluaskan. Kalau melaksanakan pemilu yang curang, menghianati bangsa dan rakyat Indonesia. Saudara sekalian, diam itu bukanlah pilihan. Dan bicara, ungkapkan, dan laporkan praktek-praktek tidak baik yang akan mencederai demokrasi. Bang Todung, Mas Ganjar tadi mengatakan diam bukan pilihan karena ini mencederai demokrasi. Berkaitan dengan konteks kecurangan, apa sih yang dimaksud? Saya setuju dengan ucapan tersebut. Sebab kalau kita bicara mengenai pemilu, kita tidak hanya bicara mengenai hasil akhir. Kita bicara mengenai proses. Nah proses itu mesti punya integritas. Tidak boleh proses itu ditelikung atau dihianati. Nah dalam konteks ini, kita bicara mengenai beberapa tahapan. Pemilihan, kemudian pemilihan itu sendiri, D-Day, dan pasca pemilihan. Nah disini banyak sekali potensi-potensi kecurangan yang terjadi. Nah kita membaca di media, Mas Budiman ya, dua wakil menteri membuat statement. Yang sebetulnya menurut saya sudah offside gitu. Dua wakil menteri buat statement? Ya waktu itu kan ada berita di media. Wakil menteri berdesa ya, dan kemudian juga wakil menteri ATR. Menurut saya tidak boleh menteri kampanye untuk partai ya, atau untuk calon-calon yang lain. Nah menurut saya ini dua hal yang sangat kasat mata sudah diberitakan di media. Nah pada sisi lain kita juga melihat ada pencopotan baliho-baliho diberitakan. Nah buat saya ini kasat mata telanjang. Potensi kecurangan itu akan kita lihat di mana-mana. Karena laporan akan masuk terus. Kita sudah mendapat laporan cukup banyak. Nah Presiden sudah memberikan gesture yang baik. Waktu mengundang Capres Ganjar, Capres Anies Baswedan, dan Capres Prabowo Subianto makan siang bersama dan mengatakan bahwa tidak boleh ada intervensi. Netralitas itu mesti dijaga. Namun saya... Ada poin juga, Bang Todung, bahwa Mas Ganjar mengatakan ada intimidasi terhadap Kepala Daerah. Itu sebenarnya gimana ceritanya? Ya ini juga cerita yang banyak kita baca dan kita dengar dari berbagai pihak ya. Kepala Daerah ini kan artinya ada gubernur, ada bupati, ada wali kota. Dan tentu itu tidak akan pernah diakuin. Tapi cerita yang muncul... Tapi bentuknya gimana sih Bang? Ya mungkin penekanan ya. Penekanan? Mungkin penekanan, mungkin juga ada sedikit berbawa ancaman. Tapi saya tidak ingin menyimpulkan ya. Tapi intimidasi itu dirasakan ya dalam berbagai bentuk ya. Dan inilah yang akan mencederai demokrasi itu. Mencederai demokrasi. Oke baik. Bang Habib, ini ada kekhawatiran ASN, TNI, Polri juga akan bekerja all out. Dan netralitas dari presiden agak susah. Karena memang Mas Gibran menjadi calon wakil presidennya Prabowo Subianto. Dan orang khawatir. Apakah berlebihan kekhawatiran publik itu? Ya jadi di sisi kami pun menerima pengaduan ya. Soal indikasi pelanggaran yang merugikan kami. Yang paling banyak sekarang ini yang viral adalah soal fakta integritas. Sorong. Sorong ya. Yang sampai saat ini bahkan tidak dibantah secara tegas. Secara faktual. Pak Menko Polhukam sekaligus Pak Cawapres menyatakan. Bukan dibantah substansinya. Dibantah bahwa itu tanggal sekian Pak Ganjar belum menjadi Cawapres definitif. Walaupun kita tahu Pak Ganjar dideklarasikan April ya. Jadi jauh sebelum Agustus. Jadi masuk akal kalau memang itu dibuat. Masuk akal juga karena sudah dideklarasikan. Lalu ada juga pencopotan Mbak Liho di Dapil saya. Ya di Bogor. Jakarta Timur. Jakarta Timur. Banyak sekali Pak Prabowo dicopot. Nah tapi apakah kita bisa mengeneralisir yang berbagai bentuk terjadinya pelanggaran sebagai kecurangan. Kalau kita ngomong pelanggaran oke mungkin saja. Berbeda dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Tapi kalau kita bilang kecurangan itu tentu tendensius. Nah kalau tendensius kemana tendensius? Karena kekuasaan sekarang ini kan tersebar. Tersebar di sebuah partai ya? Ke semua bagian ya. Oke semuanya ada. Ada kementerian, ada kepala daerah, ada pejabat kepala daerah, ada pers. Pers juga punya kekuasaan kan dalam konteks substansi ya. Nah artinya apa? Banyak fakta-fakta tersebut bagaimana cara kita menilainya. Ya paling benar adalah dengan cara hukum. Hari ini tadi kami komisi 3 DPR RI rapat dengan Kapolri diwakili oleh Pak Kabaharkam sebagai Kepala Satgas Operasi khusus menangani pemilu. Pak Fadil Imran. Berbagai macam tudingan dan lain sebagainya ketidak netralan Polri. Tapi tidak ada satupun bukti. Oh. Ya kan? Sehingga pada akhirnya setelah kita diskusi dipaparkan dengan detail gamblang oleh Pak Fadil Imran ya. Perangkat yang dibuat oleh Polri untuk mengantisipasi berbagai persoalan yang kita khawatirkan ya. Ternyata ada semua kok. Pada akhirnya kami semua justru mengampresiasi kesiapan Polri ya. Dengan perangkatnya tersebut. Jadi intinya apa? Kita kembalikan ke hukum. Kita ada Polri. Kita ada Bawaslu. Bawaslu di KPP. Ada di KPP. Ada MK. Semua perangkatnya ada. Oke baik. Disitulah kita bisa. Saya kebangtodong dulu. Tadi kan disebut oleh Habib soal fakta integritas yang ada di PJ Bupati Sorong ya. Mungkin juga kita lihat ditampilkan seperti apa sih yang terjadi di media sosial. Dan juga beredar ini adalah fakta integritas Bupati Sorong yang kemudian ini dikena OTT oleh KPK. Bang Todung ini duduk soalnya ini betul atau enggak sih sebetulnya? Ya saya sih kalau sudah ada fakta integritas seharusnya kan memang tidak boleh ya. Ada pelanggaran sama sekali. Tidak ada boleh ada apa namanya kecurangan sama sekali ya. Nah menurut saya sih hal ini masih dalam proses hukum. Oh biarkan proses hukum saja? Biarkan proses hukum jalan ya. Dan menurut saya kita lihat aja hasilnya. Dan saya kira sih komitmen untuk tunduk pada fakta integritas itu harus dihormati. Baik. Mas Dirman, kalau lihat tim Amin, banyak orang khawatir soal kecurangan-kecurangan pemilu dan lain sebagainya. Apakah ini kekhawatiran publik ini overthinking gitu? Berlebihan atau memang based on pada realitas kenyataan sebetulnya? Makasih Mas Budiman. Jadi pertama ingin saya menyampaikan rasa syukur karena pasangan Amin atau Anies itu adalah pihak yang sejak dulu bahkan mendaftar pun diragukan gitu ya. Dan Alhamdulillah kita mendaftar, partnernya cukup, dapat pasangan. Nomor satu lagi ya? Nomor satu lagi. Kita bersyukur. Mengenai kecurangan memang dimana-mana ketika kami keliling selalu concern masyarakat adalah bagaimana mengatasi kecurangan. Dan menurut saya itu ibaratnya asap gitu ya. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Dan sebetulnya kan, tadi dijelaskan oleh beberapa pembicara terdahulu, muncul dimana-mana tanda-tanda itu bahkan pada level yang paling sophisticated. Bagaimana menggunakan hukum sebagai instrumen untuk memulai kecurangan itu sendiri. Kita tidak perlu baca detail, diskusikan detail, tapi itu dimana-mana dijadikan bahan diskusi. Nah, kami sendiri memang terus menyuarakan tadi pemilu jujur gitu karena dengan khas, dengan gayanya khas, Cahimin mencandai lah. Nanti kalau ada wasit yang curang, laporkan kepada Viva katanya, supaya sertifikatnya dicabut. Tapi kita ingin menyampaikan begini, yang punya tenaga, yang punya resursi untuk curang ya memang yang dekat dengan kekuasaan. Dan apa boleh buat? Kita ingin mengingatkan sejak dulu bahwa alangkah baiknya kalau pemilu ini dijaga kejujurannya, dijaga objektifitasnya. Karena apa? Energi kita untuk berhadapan dengan hasil pemilu yang tidak jujur itu luar biasa. Nanti kalau pun terbentuk pemerintahan, akibat kecurangan itu adalah pemerintahan yang tidak legisimet, tapi juga tidak stabil. Dan itu akan memakan satu energi luar biasa bagi rakyat. Bukannya kita membangun, tapi malah menyelesaikan masalah-masalah ini. Jadi itu sesuatu yang perlu kita ingatkan pada seluruh instrumen, seluruh penyelenggaraan negara, penyelenggaraan pemilu, agar menjaga pemilu ini berjalan dengan objektif dan bebas dari kecurangan. Bebas dari kecurangan.